siapa orang yang memohonkan ampun untuk orang-orang mu'min laki-laki dan mu'min perempuan setiap harinya 27 kali astagfirullah itu kan ada di kalian baca anak sandri ya setiap ada subuh kalian baca astagfirullah lil mu'minina bacanya berapa kali? 27 kali dibaca astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali apa janji dari rasulullah s.a.w maka ada orang tersebut dari golongan orang-orang yang akan diijabah doanya oleh Allah, amin tu gitu cenah mun orang-orang yang diijabah doa orang memeh orang-orang doa bacanya istighfar ker mu'minin mu'minat minima 27 kali astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat astagfirullah lil mu'minina itu baca 27 kali janji dari rasul orang yang baca istighfar untuk orang mu'min dan mu'minat ya 27 kali setiap hari maka orang tersebut tergolong orang-orang yang akan diijabah doanya oleh Allah s.w.t amin yang diijabah doa memang gak doa baca istighfar 27 kali minima tiap hari jangan kurang 27 kali ya baca astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat nah gitu itu karena minal ladhina yustajabulahum maka orang tersebut adalah dari golongan orang-orang yang mendapatkan dan diberi rizki dengan mereka orang-orang yang diijabah doanya ahlul adhib penghuni bumi tuh kusapap ayakanya ayak urang ngado'akin batur teh hartina ayakanya ayak rahmah kasih sayang di dalam hati kita kepada sesama mu'min ya baik laki-laki maupun perempuan ya Allah ampuni dosanya orang mu'min baik yang laki-laki maupun yang perem iwasi etha gusti ulah ulah maka di iwalken si etha maka di iwalken pokoknya maka gitu usahakan usahakan ya kita baca istighfar lil mu'minin wal mu'minat minimal tiap hari berapa kali dua puluh tujuh kali membaca istighfar ya gak aja ya keselillah dekat dia incu yang pun anak alakallah siapa orang yang membaca istighfar setelah melaksanakan salat ya berapa kali salat samarat tiga kali aduh ya jungjunan mah ya ah orang apal orang kedua cobalah 300 kali daripu ya maka tilu tilu kali ya jungjunan apal apal kelas orang kayak di akhir zaman kelas nahara rengker ya ay duit hayang lobak istighfar jadi alhamdulillah nabi itu sudah tahu nanti di akhir zaman ah jelbak kerdaw lho malam matak nusak etikwe tilu kali macan dua puluh tujuh kali macan alhamdul cobalah macan tilu rebu cuma tilu kali kadang-kadang kalang kalangkung ya alhamdulillah nabi sudah tahu ya situasi nanti di akhir zaman oh sakwe lain batur urak istighfar tilu kali kadang-kadang pohoknya ini keuntungannya siapa orang yang istighfar setiap sholat setelah sembahyang tiga kali faqala astagfirullahaladzim alladzila ilaha illahu alhayyul qiyum atubu ilayh astagfirullahaladzim alladzila ilaha illahu alhayyul qiyum atubu ilayh apa keuntungannya gufirat dhunubuhu maka diampuni seluruh dosa-dosa kecilnya itu orang sakabih dosa-dosa alhamdulillah dihampur aku kusya Allah subhanahu wa ta'ala wa inkana qadfarra minazah meskipun ada orang tersebut telah kabur dari peperangan tuh gitu cendamata dihampur aduh dosa dimana dihampur aduh sengke awak kurang jadi hara rampang mida mekasayan badan kita anggahota badan kita ini menjadi apa ringan untuk melaksanakan kebaikan ketika gini dosa apa ada badan kita ini bersidari dok mata kita bersidari dosa telinga kita bersidari dosa lidah kita nanti mudah melihat Quran itu betah membaca zikir betah itu menjadi betah kebaikan nah ini berkah diampuni dok nah itu siapa orang yang baca istighfar itu tiga kali setiap ba'dah solat maka Allah mengampuni dosa-dosanya wa'inkana qadfarra minazahfi selamat menikmati selamat menikmati